Terima kasih telah menonton! Bercanda! Bercanda! Tenang, ini bukan kasus penganiayaan kok, Foodies. Tapi memang begini, teknik masak ayam di warung yang jualan di bilangan Cibinong ini. Unik banget ya, berasal senjata jaman kerajaan, iya nggak? Semua ayam di sini dipanggang dengan cara ditusuk pakai pedang yang terbuat dari stainless steel. Foodies! Kali ini aku ada di Ayam Panggang Kampung 45, betul? Iya, benar. Nah, ini adanya di pinggir jalan di daerah Sukahati. Tapi apa sih keistimewaannya? Karena di sini kabarnya pakai pedang. Iya, pakai pedang. Ini kenapa? Apa karena lo hobi berantem? Apa karena apa ini? Karena buat, apa sih? Buat biar rapi aja tusukin ayamnya. Biar rapi. Selain ayamnya jadi rapi karena ditusukin pakai pedang, alat ini juga berfungsi sebagai penghantar panas ke dalam ayamnya. Nah, gitu foodies. Secara ya, ayam panggang di sini tuh dipanggang langsung dari keadaan mentah, foodies. Jadi nggak ada di tuh proses ungkep-ungkepan. Uniknya lagi nih, cara panggang ayamnya juga nggak dikipas-kipas, foodies. Mengandalkan angin dari alam aja. Kondisi angin di sini mendukung banget kok. Bahkan ayam bener-bener mateng tanpa bantuan kipas meskipun sekali panggang langsung 15 ekor. Ini dalam satu hari, biasanya bisa habis berapa ekor? 50 ekor. 50 ekor! Kayak banget, korang. Sekali jualan, langsung bawa 50 ekor nih, foodies. Dan kabarnya nih ya, cuma bertahan beberapa jam aja lho. Bukan dari jam 3 sore, habis isak juga ada ludes. Ayam panggangnya juga dijual per ekor ya, foodies. Bukan yang tipe-tipe dijual potangan gitu. Dan di sini juga sistemnya take-away. Jadi cuma tersedia satu meja besar aja. Oke, foodies. Ini dengan chef yang terlalu banyak bicara. Pokoknya ini kita mulai belah-belah ya. Ini dibelah-belah, ini juga dirobek dibelah-belah. Untuk siap dibumbuin. Mantap, langsung beda. Hati ampla 10 ribu tuh udah satu gini, udah gede banget nih. Sebelum dioles bumbu, ayam harus dibelah-belah menggunakan pedang foodies. Supaya bumbu olesnya ngeresap sampai ke dalam daging. Campuran bumbu oles ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, jahe, lada, dan juga ketumbar. Mantas aja ya aromanya Adulita Bamba. Foodies, jujur ya. Ini sepertinya kalau saya harus berada di sini dengan asap-asap agak terlalu lama, gak kuat. Kayaknya kita serahkan pada ahlinya saja. Boleh silahkan dilanjutkan. Tinggal makan enak nih. Biarpun ngebul banget nih foodies, tapi asap dari arangnya ini gak bikin mata pedih ya. Karena menggunakan kayu arang khusus dari pohon rambutan. Jenis arang ini memang selalu jadi andalan foodies bagi para pedagang makanan. Ya, karena memang kualitasnya oke punya sih. Jadi kalau kita lihat di sini, dia matang ke dalam-dalamnya. Yang mengantarkan panas buat matang itu justru adalah pedang-pedang tadi. Kita coba ya. Biarpun dipanggang tanpa diunggap, ayam panggang yang satu ini tetap empuk lo foodies. Karena sudah melalui proses pembanggangan selama 20 menit. 10 menit sampai setengah matang, lalu 10 menit sisanya lagi setelah dikasih bumbu oles. Mantap. Tambel tomat. Tomatnya udah tercampur dengan bumbu. Ini bumbunya benar terasa ya. Rasa ladanya lebih kuat. Ada rasa bawang putihnya tetap terasa. Bawang merah, ketumbar, kunyitnya bikin lengkap. Tambel kecap ini ini ya, ada sabera gitu ya. Emang rasa bakaran itu ya. Rasa tanggangan itu tuh betul-betul ada kenyes-kenyesnya. Satu lagi nih yang istimewir di sini. Meskipun gak diunggap, tapi bumbunya tuh ngersep banget sampai ke dalam daging foodies. Berasa kuat banget gitu taste-nya. Bumbunya tuh cenderung ke asin gurih ya, karena bumbu olesnya gak pake kecap. Tekstur ayamnya juga oke punya nih. Ada garingnya di luar, tapi lembut di dalam. Sambelnya juga favorit abis nih foodies. Ada sambel kecap dan juga sambel tomat. Sambel kecapnya cenderung manis, dan kalau yang sambel tomat lebih ke pedas asin nikmat deh pokoknya. Nah kalau foodies mau dapetin rasa pedas manis asin ya bisa campur aja keduanya. Wih jadi makin oke nih rasanya. Ada yang beli pake mobil. Jadi mereka tinggal berhenti di situ, pesen. Mereka gak perlu parkir-parkir lagi. Hajar, hajar, guncang. Ini kita akan langsung makan. Ini kita lepas aja. Oke ini atinya. Nah, nah, nah. Eee, agak susah dicabutnya ya karena nempel gitu foodies sama tusukannya. Ati ampola ini juga dibumbuin dengan bumbu yang sama kayak ayam panggangnya foodies. Ati itu goncang. Ini enak bener foodies. Ini kayaknya cocok buat makan tanpa jain ya. Karena ada pedasnya. Terus kayaknya kita gak mau sisain sedikit pun. Atinya tuh pas banget ya. Jadi gak ada katang, gak matang. Berarti ini juga ya. Ini pengantar panas juga buat ke dalamnya. Bener banget. Ternyata penggunaan stainless steel ini bermanfaat banget foodies untuk olahan makanan. Karena bisa bikin matang bagian dalam ati ampelanya dengan perfecto. Dan ini sama loh ya. Foodies dimasak dari keadaan masih mentah. No ungkep-ungkep klap. Tapi soal rasa lazis dan matangnya sempurna sampai bagian terdalam. So, kalau foodies mau kesini langsung aja ya datangin lapak ayam panggang kampung 45. Buka dari jam 3 sore sampai sehabisnya. Tapi jangan ke malaman. Soalnya cepet banget loh desanya foodies. Oke. Foodies. Pokoknya kali ini. Menurut aku tuh ini makanan yang tepat. Makanan yang tidak nyesel. Aku jauh-jauh datang kesini. Jadi cobain aja datang kesini. Adanya di Jalan Sukahati. Jangan lupa untuk datang kesini. Makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehat. Saya Jory Chat and bye-bye. Ini harus dibungi.